Baik Pak Yadi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Pak Yadi ini kan orang yang super sibuk ya. Jadi penjamin mutu SD Islamic Global School iya, di Pelita Hati iya, di PAUT iya, di mana-mana iya. Dan sekarang juga bergabung dengan anggota Dewan khususnya di Komisi D kan. Nah kalau Komisi D ini kan memang ada kaitannya dengan pendidikan tuh Pak. Kira-kira yang sudah dilakukan teman-teman Komisi D dan juga yang akan dilakukan untuk kebaikan pendidikan di Kota Malang pada khususnya apa nih Pak? Oke, terima kasih jadi Ibu Yufa. Jadi memang dulu cita-cita saya, ketika saya berawal dari kegiatan di dunia pendidikan, coba spis ganti ke anggota Dewan. Itu ada misi sebenarnya, ada misi. Setidaknya kami bisa ikut memperjuangkan hak-hak pendidik dalam rangka untuk mendapatkan apa yang menjadi hak. Jadi artinya kebetulan kami sekarang jadi anggota DPD Kota Malang di Komisi D yang salah satunya membidangi di bidang pendidikan. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada dinas sosial, ada dinas pariwisata, ada BBBD. Itu mitra kami termasuk BBJS. Jadi sebenarnya inilah yang sedang ingin kami suarakan kepada para dunia pendidikan bahwa pendidikan di Kota Malang ke depan harus lebih baik. Kemudian hak-hak masyarakat yang mungkin pada saat itu belum terbandai, kami menjadi salah satu jembatan untuk mengkomunikasikan agar warga Malang khususnya yang berpersoalan dengan dunia pendidikan, dan kita bisa ikut memberikan support. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ingin berkomunikasi dengan Pak Yadi sebagai wakil rakyat itu harus ke Dewan, Kak? Kok misalnya kita langsung kontak Pak Yadi itu langsung di jawab ya? Sebenarnya begini, anggota Dewan adalah masyarakat. Justru karena kita adalah wakilnya masyarakat, maka kapanpun kita bisa menerima aspirasi masyarakat. Dan kebetulan saat ini kita lagi masa reses, kita turun ke masyarakat untuk menjaring aspirasi-aspirasi, usulan-usulan apa, problem-problem apa yang ada di masyarakat, sehingga kita bisa tampung. Artinya sebagai bahan kita untuk berdiskusi. Jadi kayaknya momennya tepat ya menyampaikan masukan aspirasinya ke Pak Yadi khususnya dunia pendidikan? Oh iya, tidak hanya pendidikan, semuanya boleh. Tapi wakil khusus karena kita ada di komisi D, di bidang itulah kita bisa menjadi informasi. Oke, baik. Kemudian ini wakil khusus untuk IGS ke depannya? Ya, saya berharap dengan di usianya yang ke-11 tahun ya. Kalau ngomong usia 11 tahun itu adalah kalau ngomong anak lahir itu adalah anak masih HD kelas 5. Artinya anak HD kelas 5 itu, ya seperti itulah kondisinya. Tapi kita berharap di usia yang ke-11 tahun ini IGS tetap solid. Siapa yang solid? Semua komponen yang ada di Islamic Global School. Mulai dari sekuritinya, cleaning servisnya, gurunya, dan semuanya. Karena membangun sebuah lembaga pendidikan, itu adalah kesulitan nomor satu. Yang nomor dua, kita harapkan IGS menjadi sekolah yang mandiri. Artinya kita tetap bisa jalan tanpa harus campur tangan pihak-pihak terkait. Sekalipun tidak menutup kemungkinan bahwa konsep peta healing, konsep kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi penting. Karena branding sekolah itu butuh kolaborasi, iya. Butuh kerjasama, iya. Tapi kemandirian akan jauh lebih menguntungkan bagi lembaga manapun termasuk Islami Global School. Oke, seperti itu ya Pak ya. Pak Yadi, terima kasih sudah hadir di podcast edisi Perdana ini. Luar biasa, sukses buat Pak Yadi. Jangan tinggalkan kita ya Pak ya. Siap. Karena kita ini butuh sosok seperti Pak Yadi yang luar biasa. Baik. Sekalipun mungkin saya tidak bisa hadir setiap saat, tapi boleh di cek. Saya dari kegiatan manapun, IGS tetap menjadi pintu pertama saya masuk. Sebelum masuk rumah. Luar biasa. Saya dari mana mampir ke IGS. Karena saya tidak ingin IGS yang kita bangun berdarah-darah. Betul. Cerita tentang si IGS berdiri dulu, kita kan pernah sampaikan. Untuk mengembangkan sekolah kita butuh modal besar. Dulu sampai saya gadehkan sertifikat rumah. Baru lunas ya Pak ya? Mulai tahun 2011, baru pulang 2020. Itu artinya kita ingin betul-betul fokus bahwa bagaimana IGS ke depan lebih bagus. Oke. Maka jangan khawatir. Kami akan selalu ada, kapanpun, dimanapun. Sekalipun kita tidak ada di Malang, kan teknologi sudah ada. Ada problem apa di Malang tidak ada yang alasan tidak ada. Saya tidak tahu. Karena semua bisa dilakukan lewat apa saja. Oke, luar biasa sekali Pak. Semangat IGS, selamat ulang tahun yang ke-11. Semoga seluruh pengurus, seluruh jajaran, seluruh stakeholder, seluruh masyarakat bisa tetap sama-sama istiqomah agar sekolah ini menjadi sekolah impian masyarakat. Amin, amin. Paling tidak menjadi nomor satu di kota Malang gitu ya. Ya, kita tidak mencari nomor, kita menjadi yang terbaik. Karena kalau kita kejar nomor, itu bisa berbahaya. Menjadilah yang terbaik, berbuatlah yang maksimal. Semua itu nanti akan menyertai kita. Wah, luar biasa sekali ya. Itu dicatat di garis merah ya. Baik IGS Lovers, itu tadi obrolan kita dengan Dr. Syu Yadi MM atau kita selalu menyapa beliau dengan Pak Yadi. Terima kasih sudah support kita semuanya dari semuanya pihak. Saya Yvam bertugas. Selamat ulang tahun IGS yang ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.